Kembali di seputarai News Pagi, pemeriksa Arab Saudi Tengah dilanda cuaca panas ekstrim. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para jemaah calon haji Indonesia, terutama jemaah lansia. Berhaji di Tanah Suci merupakan dambaan bagi setiap umat muslim. Namun tantangan dalam menjalankan ibadah haji di Tanah Suci juga patut diwaspadai. Pasalnya, haji merupakan ibadah fisik yang membutuhkan tenaga dan stamina ekstra. Pada musim haji tahun ini, Arab Saudi Tengah dilanda cuaca panas ekstrim. Suhu di kota Mekah dilaporkan mencapai 50 derajat Celcius. Hal ini menjadi tantangan bagi para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia, karena jemaah calon haji Indonesia memiliki jumlah lansia cukup tinggi. Oleh karena itu, jemaah calon haji diimbau mematuhi aturan dan anjuran para petugas penyelenggara haji. Puncak haji atau haji Akbar pada 9 Zulhijjah. Zulhijjah, serikirakan suhu di kota Mekah Al-Mukaroma mencapai 50 derajat Celcius. Pada saat ini, di tempat kami berdiri, suhu sudah mencapai 37 hingga 40 derajat Celcius. Oleh karena itu, bagi jumlah haji yang sudah tiba di kota Mekah, agar tetap menjaga kesehatannya, terutama sesering mungkin untuk minum air zam-zam ataupun air mineral yang sudah disediakan. Dari Mekah Arab Saudi, Ahmad Tasuri, I News melaporkan.